Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya Alhamdulillah Kali ini saya bisa membuat video kembali Dimana sudah hampir 3 bulan Saya tidak membuat video karena memang Pembelajaran di semester yang lalu sudah selesai Nah ini mulai lagi Karena kebetulan ini masuk semester genap Dan pembelajaran masih dilakukan secara online Maka saya membuat video lagi Sebagai salah satu media pembelajaran Yang saya pakai di Prodi Matematika UIN Wali Songo Semarang Video ini sebenarnya ditunjukkan Untuk teman-teman mahasiswa yang saya ampuh Mata kuliahnya di UIN Wali Songo Semarang Tetapi kalau misalkan ada teman-teman Yang memang butuh penjelasan tentang materi yang sama Silakan bisa tonton Atau bisa melihatnya Mungkin saja dapat manfaat dari video yang saya buat Jadi silakan kalau misalkan memang bermanfaat untuk kalian semua Bisa kalian lihat videonya Dan itu yang saya harapkan ya Di mata kuliah ini sebenarnya Ini pengantar Matematika Aktuaria ya Pengantar Matematika Aktuaria 2 ini Adalah materi atau mata kuliah lanjutan dari Mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 1 Dimana materinya nanti akan Saya lanjutkan dari materi yang sudah pernah dibahas di Pengantar Matematika Aktuaria 1 Semester kemarin ya Kalau misalkan di semester kemarin Di PMA 1 kan kita sudah membahas tentang Materi-materi seperti Fungsi survival Tabir mortalitas Kemudian bagaimana cara menghitung manfaat kematian Dari berbagai jenis asuransi yang sudah kita pelajari Kemudian juga menghitung anuitas gitu ya Maka untuk materi di mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2 ini Kita akan membahas materi lanjutan Ya ini kalau misalkan biasanya Kalau sudah membahas tentang Menghitung manfaat kematian Dan menghitung anuitas Berarti kita bisa mencari Berapa premi Yang harus dibayarkan seseorang Ketika dia mengikuti asuransi jiwa Berarti topik yang pertama Yang akan kita bahas di mata kuliah ini Adalah tentang menghitung premi Nah Topik ini nantinya akan dibagi Beberapa subtopik Seperti pertemuan kali ini ya Kita nanti akan membahas tentang Premi model kontinu penuh Nah di pertemuan selanjutnya Nanti kita akan membahas tentang Premi model diskret penuh Kemudian premi yang untuk Waktu yang pecahan Selanjutnya kita akan membahas tentang Multiple life Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan Sebelumnya bahwa nanti di multiple life Kita akan membahas tentang Tentang bagaimana menghitung premi Untuk yang lebih dari satu jiwa Karena multiple life ya Nah selanjutnya Topik selanjutnya itu Kita akan membahas tentang Multiple decrement Dimana di multiple decrement Kita akan membahas tentang Sebab-sebab terjadinya klaim Jadi tidak hanya karena kematian Tapi ada sebab lainnya Yang menyebabkan atau yang Mengakibatkan Klaim dari suatu perusahaan asuransi Itu akan turun ke nasabahnya Itu topik-topik yang akan kita bahas Di mata kuliah ini Nah untuk pertemuan Kedua ini Kita akan membahas materi Lanjutan dari Materi di PMA 1 kemarin Jadi materi-materi yang sudah Kalian dapatkan di Pengantar Matematika Aktuaria 1 kemarin Jangan di auto delete ya Jadi harus tetap dipelajari Catatan-catatannya harus tetap ada Nanti karena kita pasti menggunakannya Nah kita akan masuk di materi Tentang premi model kontinu penuh Nah kira-kira materinya seperti apa Kita langsung masuk ke slide berikutnya Sebelum kita masuk ke pembahasan utama Dalam topik ini Ya ini bagaimana cara menghitung Premi asuransi jiwa Terlebih dahulu kalian harus Mengetahui beberapa hal Yang pertama adalah Ada dua aliran dana Yang membentuk keseimbangan Dalam model asuransi jiwa perorangan Ya ini adalah Satu manfaat kematian Untuk si nasabah Yang merupakan Kewajiban ya Kewajiban dari suatu Perusahaan asuransi Kemudian yang kedua adalah Tentang pembayaran premi Nah pembayaran premi Itu merupakan hub dari Perusahaan asuransi tersebut Jadi Buah hal Dua aliran dana Dan itu sangat penting Dalam kegiatan asuransi jiwa Di suatu perusahaan asuransi Ya ini Pembayaran klaim Berupa manfaat kematian Dan Pembayaran premi Dari Si nasabah tersebut Nah Dalam hal ini Variable random Yang perlu kita ketahui Yang perlu kita cepakati Pertama adalah Kerugian perusahaan asuransi Nah Untuk menghitung premi ini Kita harus mendefinisikan Satu variable random Ya ini variable random Kerugian perusahaan asuransi Yang biasanya itu disimpulkan Dengan L disini Kalau kalian ketahui ya L ini Nah Kerugian perusahaan asuransi ini Didefinisikan sebagai Suatu variable random Nilai sekarang Dari manfaat kematian Yang dibayarkan perusahaan asuransi Sebesar premi anuitas Yang dibayarkan oleh Nasabahnya Ini Ini definisi dari Variable random Kerugian perusahaan asuransi Nah selanjutnya Ada tiga Prinsip premi Yang digunakan Biasanya digunakan Untuk menghitung Premi asuransi Prinsip yang pertama Adalah Prinsip premi Persentil Dimana Dalam premi ini Dalam prinsip ini Itu menghendaki Variable random Kerugiannya Bernilai positif Yang besarnya Tidak lebih dari Peluang yang sudah Ditetapkan Jadi Dalam prinsip ini Itu berarti Kerugiannya itu Harus bernilai positif Ya Tidak Jadi Nantinya itu Dari perusahaan asuransi Harus Membuat Suatu nilai Nilai ekspektasinya Nah Dengan prinsip ini Itu diharapkan Preminya Itu tidak jauh Dari Apa Premi yang sudah Ditetapkan Yang sudah Diestimasi oleh Perusahaan asuransi Nah prinsip yang kedua Itu adalah Prinsip kesamaan Atau Equivalent principle Dimana Dalam prinsip ini Nilai harapan Dari kerugian Perusahaan asuransi Itu sama dengan Nol Jadi Pasti Mintanya seperti itu Jadi perusahaan asuransi Itu tidak mungkin Menginginkan Suatu kerugian Dalam Apa Transaksinya Dalam transaksi Di asuransi Di asuransi jiwanya Biasanya Prinsip ini Itu sering digunakan Jadi Dari ketiga Prinsip ini Sebenarnya Yang sering digunakan Adalah prinsip yang kedua Kemudian Prinsip yang ketiga Adalah prinsip Eksponensial Dimana Nilai ekspektasi Dari kewajiban Perusahaan asuransi Itu harus sama Dengan Haknya Ini adalah Prinsip Eksponensial Nah selanjutnya Kita akan membahas Tentang premi Model continue penuh Nah di dalam Penentuan manfaat premi Itu Biasanya itu Menggunakan Prinsip kesamaan Yang sudah saya sebutkan Sebelumnya Bahwa Prinsip yang kedua Itu biasanya Yang digunakan Di perusahaan asuransi Dimana Ekspektasi Dari kerugian Perusahaan asuransi Itu sama dengan Nol Itu ya Nah Di sini Biasanya Premi asuransi Itu Disimbolkan Dengan paper Silahkan Kalian Pahami betul Seperti yang Sudah saya Jabarkan Jelaskan Di awal pertemuan Pengantar matematika Aktuaria 1 Dimana kalau kita Belajar di Aktuaria memang Harus Paham betul Dengan simbolnya Beberapa istilahnya Beberapa rumusnya Oh banyak Banyak rumusnya Banyak rumusnya Yang perlu Kalian Pahami dulu Adalah simbol Simbolnya Jadi Di sini Premi tahunan Itu biasanya Disimbolkan dengan P Nah karena Kita membicarakan Tentang premi Kontinu Seperti Di asuransi Maupun Di anunitas Yang sudah kita bahas Di PMA 1 Kemarin Di semester kemarin Kalau Kontinu Berarti Simbolnya itu Ada bar Di atasnya Jadi Perhatikan betul Seperti ini Nah Kalau kalian Lihat di sini Premi Tahunan Itu Dibayarkan Secara Kontinu Dibayarkan Secara Kontinu Itu maksudnya Gimana Jadi premi itu Dibayarkan Premi Tahunan Kontinu Itu merupakan Premi Yang Uang Pertanggungannya Atau Uang Manfaat Kematiannya Itu kan Dibayarkan Seketika Saat Si nasabah Tersebut Meninggal Itu adalah Premi Kontinu Penuh Nah di sini Premi Tahunan P Itu dibayarkan Secara Kontinu Sehingga Nilai sekarang Kerugian Untuk Nasabah Yang meninggal Pada waktu Kete Itu Dapat Dihitung Dengan Persamaan Yang pertama Ini Jadi Kerugiannya Ini fungsi Kerugian Di waktu Kete Itu adalah V Pangkat T Dikurangi Nilai Preminya Dikalikan Dengan Anuitasnya Nah selanjutnya Premi Dengan Model Kontinu Penuh Kalau Disimbolkan Atau Dituliskan Dalam Betuk Simbol Seperti Ini Jadi Ini adalah P Itu adalah Preminya Kemudian A X Ini adalah Simbol Dari Asuransi Jiwa Yang Kontinu Jadi Kalian Review Lagi Materi Tentang Asuransi Jiwa Yang Kontinu Jadi Ini adalah Simbol Untuk Premi Dengan Model Kontinu Penuh Ini Itu Bisa Dicari Dengan Menggunakan Prinsip Kesamaan Dimana Kita Definisikan Terlebih Dahulu Fungsi Dari Kerugiannya Seperti Ini Jadi Ini Fungsi Kerugian Untuk Premi Model Kontinu Penuh L Sama Dengan V Tangkat T Dikurangi Dengan Nilai Preminya Dikalikan Dengan Amunitas Seperti Ini Nah Karena Kita Menggunakan Prinsip Kesamaan Dimana Nilai Ekspektasi Dari Kerugian Sama Dengan 0 Maka Kita Aplikasikan Ini Persamaan Ketiga Ke Persamaan Yang Kedua Nanti Akan Kita Dapatkan Persamaan Yang Keempat Ini Dimana Nah Ini Jadi Kalau Misalkan Kita Ingin Menghitung Premi Kontinu Penuh Itu Bisa Diperoleh Dengan Membagi Ini Besar Asuransi Jiwa Atau Manfaat Kematian Dibagi Dengan Anuitasnya Sama Kontinu Jadi Perhatikan Betul Jadi Sebenarnya Intinya Adalah Kalau Misalkan Kita Menghitung Premi Karena Kita Sudah Mempelajari Bagaimana Cara Menghitung Manfaat Kematian Dan Anuitas Jiwa Yang Sudah Kita Pelajari Di Mata Kuliah Sebelumnya PMA 1 Nah Ini Maka Premi Itu Sebenarnya Bisa Dicari Dengan Cara Besarnya Asuransi Jiwa Atau Besarnya Manfaat Kematian Atau Uang Pertanggungan Dibagi Dengan Anuitasnya Jadi Besarnya Uang Yang Akan Nasabah Terima Misalkan Ya Seseorang Mengikuti Asuransi Selama 10 Tahun Manfaat Kematian Yang Akan Dapatkan Ketika Jatuh Tempo Yang Ini 10 Tahun Itu Misalkan 500 Juta Maka Ini Dimisalkan Berarti Manfaat Kematian AX Ber Itu 500 Juta Nah Setelah Itu Dihitung Anuitasnya Anuitas Itu Angsurannya Berapa Kali Bisa Dihitung Seperti Apa Setelah Dihitung Ternyata Angsurannya Itu Bisa Dilakukan Sebanyak Misalkan 50 Kali Nah Maka Besarnya Premi Yang Harus Bayarkan Atau Yang Harusin Nasabah Tersebut Bayarkan Bisa Dicari Dengan Rumus Jumlahnya Manfaat Kematian Dibagi Dengan Besarnya Premi Misalkan Contoh Tadi Berarti 500 Juta Dibagi 50 Kali Nah Itu Besarnya Premi Adalah Besarnya Angsuran Angsuran Yang Harus Si Nasabah Bayarkan Per Periodenya Periodenya Berapa Bisa Bulanan Bisa Tiga Bulan Sekali Bisa Empat Bulan Sekali Atau Setengah Tahun Sekali Atau Bahkan Satu Tahun Sekali Itu Jadi Kalau Waktu Itu Tergantung Nanti Seperti Apa Jadi Intinya Adalah Cara Menghitung Premi Berarti Besarnya Asuransi Jiwa Atau Besarnya Manfaat Kematian Dibagi Dengan Amnitas Itu Intinya Seperti Itu Nah Selanjutnya Sama Kalau Misalkan Kita Bisa Menghitung Besarnya Premi Atau Nilai Ekspektasi Dari Kerugian Perusahaan Asuransi Maka Kita Juga Bisa Menghitung Variansi Dari Kerugian Variansinya Ini Dengan Prinsip Kesamaan Maka Diperoleh Seperti Di Rumus Yang Kelima Ini Sama Hampir Sama Jadi Variansi Dari L Ini Fungsi Kerugian Perusahaan Asuransi Ini Berarti AX Sama Kayak Misalkan Kalian Hitung Variansi Dari Satu Variable Random AX Kuadrat Dikurangi Dengan AX Dikuadratkan Dibagi Nah Ini Karena Ini Adalah Continue Premi Continue Maka Pakainya Delta Jangan Lupa Delta Itu Suku Bunga Kontinu Delta AX Dikuadratkan Ini Untuk Nyari Variansinya Jadi Dari Rumus Ini Dari Slide Ini Yang Perlu Kalian Pahami Betul Adalah Bagaimana Cara Menghitung Preminya Dan Bagaimana Cara Menghitung Variansinya Sebenarnya Itu Intinya Itu Jelas Nah Selanjutnya Rumus Yang Tadi Rumus Yang Keempat Dan Kelima Ini Ini Kalau Kalian Lihat Dari Simbolnya Itu Asuransi Jiwa Yang Kontinu Ini Nah Sebenarnya Rumus Ini Itu Bisa Secara General Itu Dipakai Untuk Jenis Asuransi Yang Lain Nah Ini Seperti Ini Jadi Rumus Ini Itu Umum Hanya Berbeda Di Asuransinya Nah Kalau Untuk Asuransi Jiwa Seumur Hidup Seperti Ini Nah Ini Untuk Asuransi Jiwa Yang Dwi Guna Kontinu Jadi Sama Ya Ingat Lagi Simbol Untuk Jenis-jenis Asuransi Asuransi Jiwa Umur Hidup Seperti Apa Berjangka Seperti Apa Dwi Guna Berjangka Seperti Apa Dwi Guna Murni Seperti Apa Tertunda Seperti Apa Silahkan Kalian Review Lagi Materinya Di Catatan Di PMA1 Silahkan Kalian Review Lagi Ingat Ingat Lagi Nah Kalau Sudah Jelas Maka Nah Ini Berdasarkan Asumsi Bahwa Percepatan Kematian Itu Konstan Maka Dapat Diperoleh Ini Jadi Kalau Misalkan Diketahui Ternyata Ini Sepertinya Kita Sudah Membuktikan Ketika Kita Menghitung Apa Nilai Asuransi Jiwa Umur Hidup Disoal Di Topik Tentang Asuransi Jiwa Di Mata Kuliah PMA1 Dan Ini Adalah Di Anuitas Ternyata Kalau Misalkan Asuransi Jiwa Seumur Hidup Untuk Yang Kontin Nilainya Adalah Mu Dibagi Mu Plus Delta Mu Itu Adalah Percepatan Kematianya Dengan Delta Itu Adalah Suku Bunga Kontinuenya Dan Ini Adalah Nilai Anuitas Seumur Hidup Yang Kontinu Itu 1 Per Mu Plus Delta Maka Bisa Dicarik Nilai Dari Premi Untuk Asuransi Jiwa Seumur Hidup Yang Kontinu Itu Adalah Ini Mu Itu Berarti Percepatan Kematian Ini Rumus Cepatnya Kalau Kalian Lihat Di Persamaan 8 Ini Menunjukkan Bahwa Dengan Asumsi Percepatan Kematian Yang Konstan Maka Premi Itu Tidak Tergantung Baik Pada Tingkat Suku Bunga Maupun Dari Usia Nasabahnya Jadi Kalau Percepatan Kematian Konstan Jadi Tidak Terlalu Berlaku Premi Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Tingkat Suku Bunga Ataupun Usia Dari Nasabahnya Itu Perhitungan Preminya Nah Untuk Lebih Jelasnya Ini Ada Contoh Yang Pertama Nanti Kita Seperti Biasa Coret Bersama Nanti Kita Akan Membahas Bersama Contoh Yang Pertama Ini Kalau Kalian Lihat Contoh Yang Pertama Ini Kita Mengetahui Beberapa Hal Yang Pertama Adalah Nilai Dari Percepatan Kematian Senilai 0,04 Jadi Ada Dua Nilai Yang Diketahui Yang Pertama Adalah Mu Mu 0,04 Dan Suku Bunga Kontinuenya Atau Deltanya Adalah 0,06 Nah Yang Ditanyakan Adalah Berapa Besar Premi Dari Asuransi Jiwa Seumur Hidup Yang Kontinue Penuh Ini Nah Dan Varian Sini Nah Kira-kira Seperti Apa Ayo Kita Coba Untuk Mengerjakan Bersama Sama Disini Kita Akan Mencoba Mengerjakan Contoh Soal Yang Pertama Bersama Sama Silahkan Kalian Lihat Kalau Di Contoh Soal Yang Pertama Itu Diketahui Hanya Dua Nilai Yang Pertama Saya Tuliskan Saja Dulu Contoh Satu Itu Yang Diketahui Itu Adalah Nilai Dari Percepatan Kematian Atau Mu Itu Senilai 0,04 Nah Kemudian Nilai Yang Kedua Yang Diketahui Adalah Tingkat Suku Bunga Kontinuenya Atau Deltanya Itu Adalah 0,06 Nah Dari Dua Hal Yang Diketahui Ini Yang Sudah Diketahui Di Soal Kita Disuruh Mencari Dua Nilai Yang Pertama Adalah Berapa Besar Nilai Premi Dari Asuransi Jiwa Umur Hidup Yang Kontinu Penuh Disini Ini Kemudian Yang Kedua Yang Perlu Kita Cari Adalah Besarnya Variansinya Variansi Dari Kerugianya Ini Berapa Itu Nah Mari Kita Coba Lihat Bersama Kita Jawab Satu Satu Kita Jawab Nomor Satu Dulu Nah Yang Pertama Ini Kalau Kalian Perhatikan Kita Coba Cek Materi Lagi Disini Kalau Misalkan Kita Ingin Mencari Nilai Dari Besarnya Premi Itu Kan Bisa Dicari Dengan Rumus Ini Kita Tuliskan Aja Premi Itu Sama Dengan Besarnya Asuransi Jiwa Dibagi Dengan Anuitasnya Ini Kalau Kalian Perhatikan Disini Dua Nilai Ini Kan Juga Belum Diketahui Belum Diketahui Berarti Kita Harus Nyari Satu Satu Nah Kita Coba Lagi Lihat Di Materi Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Disini Dimana Di Contoh Soal Ini Yang Diketahui Kan Hanya Nilai Mu Dan Deltanya Saja Kita Perhatikan Lagi Nah Ini Kalau Kalian Lihat Di Persamaan 7 Itu Kan Yang Diketahui Hanya Nilai Percepatan Kematian Dan Nilai Tingkat Suku Bunga Kontinuenya Saja Yaitu Mu Dan Deltanya Saja Maka Kita Bisa Menggunakan Rumus Yang Ketujuh Ini Untuk Mencari Masing Masing Nilai Dari Asuransi Dan Anuitas Jiwanya Kita Coba Ini Berarti Kita Tuliskan Kita Cari Satu-satu Dulu Berarti Nah Disini Berarti Besarnya Asuransi Itu Kan Berarti Dicari Dengan Mu Dibagi Mu Ditambah Delta Karena Nilainya Sudah Diketahui Maka Kita Tinggal Substitusi Saja Atau Memasukkan Nilainya Kepersamaan Ini Ini Berarti 0,04 Dibagi Dengan 0,04 Ditambah Dengan 0,06 Maka Ini Nanti Diperoleh 0,04 Dibagi Dengan 0,10 Nilainya Berarti Ini Berapa 0,4 Berarti Nilai Dari Asuransi Jiwa Umur Hidup Yang Kontinu Itu Nilainya 0,4 Jampang Ya Nah Selanjutnya Kita Akan Mencari Nilai Dari Anuitas Anuitas Bisa Kita Cari Kalau Sesuai Dengan Persamaan Yang Ketujuh Ini Bisa Dicari Dengan Rumus 1 Dibagi Mu Plus Delta Disini Nah Ini Tinggal Masukkan Aja Nilainya 1 Per 0,04 Ditambah Dengan 0,06 Ini Berarti 1 Dibagi 0,10 Disini Nanti Nanti Dapatnya 10 Nah Ternyata Kedua nilai Ini Sudah Bisa Kita Dapatkan Jadi Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Soal Yang Pertama Ini Nilai Premi Nah Berarti Tinggal Kita Masukkan Saja Berarti Besarnya Premi Dari Asuransi Jiwa Umur Hidup Yang Kontinu Penuh Itu Besarnya Asuransi Senilai 0,4 Dibagi Dengan Anuitasnya Senilai 10 Jadi Ini Besarnya Premi Itu Berarti Didapatkan 0,04 Gitu Selas Ya Gampang Jadi Soal Yang Pertama Kita Sudah Selesaikan Tinggal Memasukkan Mengaplikasikan Rumus Yang Sudah Kita Pelajari Nah Selanjutnya Untuk Pembahasan Atau Mencari Nilai Dari Variansi Kerugian Kita Bisa Mengaplikasikannya Coba Kita Buka Lagi Materinya Nah Kalau Kalian Lihat Disini Berarti Variansi Dari Kerugian Itu Bisa Dicari Dengan Rumus Yang Kelima Ini Gimana Ini Berarti Ketika Fungsi V Present Value Atau Disco Yang Dikuadratkan Dibagi Delta Kali Anuitas Dikuadratkan Nah Kita Coba Tuliskan Disini Ini Nah Disini Saya Sudah Menuliskan Rumus Untuk Mencari Nilai Dari Variansi Kerugian Ini Sudah Disesuaikan Dengan Persamaan Yang Kelima Ini Untuk Mencari Nilai Dari Variansi Kerugian Nah Kalau Kalian Perhatikan Disini Nilai Dari Asuransi Jiwa Kan Kita Sudah Dapatkan Tadi Kalau Nggak Salah Itu Nilai Dari Variansinya Itu Kan Senilai Berapa Tadi 0,4 Nah Sedangkan Nilai Anuitasnya Yang Sudah Kita Hitung Tadi Itu Nilainya 10 Sedangkan Deltanya Sendiri Nilainya 0,06 Kalau Nggak Salah Nah Sekarang Pertanyaannya Yang Harus Kita Cari Adalah Besarnya Ini Lihat Jadi Ax Ketika Nilai Dari Fungsi Disco V Itu Kuadrat Jadi Kayak Kalian Menghitung Nilai Ekspektasi Untuk Variable X X Itu Dikuadrat Nah Kalau Kalian Perhatikan Disini Di Persamaan Yang Ketujuh Ini Sebenarnya Ini Untuk Yang X Satu Aja Atau Oh Sorry Kalau Disini Berarti V Atau Fungsi Disco Itu Pangkat Satu Nah Untuk Fungsi Disco Yang Pangkat Dua Sebenarnya Kita Sudah Membahasnya Di Materi Asuransi Jiwa Yang Sudah Kita Bahas Di Mata Kuliah PMA 1 Nanti Saya Hanya Akan Menuliskan Rumus Yang Sudah Kita Pernah Bahas Sebelumnya Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mencari Nilai Dari Ini Nilai Dari Kuadrat Itu Kalau Rumus Cepatnya Itu Mu Dibagi Dua Delta Ditambahkan Mu Disini Silahkan Nanti Kalian Review Lagi Yang Catatan Di Materi Asuransi Jiwa Di PMA 1 Sebelumnya Ini Saya Hanya Memakai Saja Ini Kita Masukkan Nilai Nilai Yang Sudah Diketahui Mu Nilainya 0,04 Kemudian Delta Itu 2 Kali Ini 0,06 Ditambah Dengan 0,04 Selanjutnya Berarti Kita Dapatkan 0,04 Dibagi Dengan 0, Berapa Ini 0, Berarti 0,12 Ditambahkan 0,04 Ini Nanti Kita Peroleh 0,04 Dibagi Dengan 0,16 Nanti Hasilnya Berarti Hasilnya Ini 0,25 Ini Berarti Kita Sudah Dapatkan Semua Nilainya Berarti Kita Tinggal Substitusi Saja Rumus Utamanya Disini Jadi Nilai Dari Variansi Kerugian Berarti Kan Ini Kita Mengaplikasikan Yang Ini Tinggal Dimasukkan Saja Nilainya Berarti Ini 0,25 Dikurangi Dengan 0,4 Ini Dibagi Dengan Ini Berapa Deltanya Itu 0,06 Ini Dikalikan Sorry Ini Dik Dikuadratkan Ini Berarti 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 Ini Kuadrat Jangan Lupa Ini Aneh Sekali Jadi Ini Dikuadratkan Berarti Ini 0,25 Dikurangi 0,16 Dibagi Ini Berapa Berarti 0,6 Dikuadratkan Seperti Ini Berarti 0,09 Betul Dibagi Dengan 0,36 Coba Nanti Ditek Lagi Apakah Itungan Saya Benar Atau Tidak Nanti Ini Dihitung Silahkan Pak Kalkulator Nanti Didapatkan Nilai Variansi Kerugianya Itu Senilai 0,25 Ini Berarti Kita Sudah Bisa Menghitung Premi Dari Asuransi Jawa Semur Hidup Yang Kontinu Penuh Dengan Ini Adalah Nilai Dari Variansi Kerugianya Nah Kita Lanjut Ke Subtopik Yang Berikutnya Sudah Jelas Dengan Pembahasan Di Contoh Yang Pertama Tadi Saya Sudah Menuliskan Pembahasannya Di Slide PPT Atau Materi Yang Sudah Saya Share Di Learning Kalian Silahkan Kalian Baca Lagi Check Lagi Belajar Lagi Dan Pahami Lagi Ini Sudah Saya Tuliskan Nah Kita Masuk Ke Subtopik Yang Selanjutnya Yakni Tentang Premi Untuk Berbagai Jenis Asuransi Jiwa Nah Di Sini Akan Dibahas Secara Umum Rumus Dari Perhitungan Premi Dimana Premi Tahunan Dari Berbagai Kombinasi Model Asuransi Jiwa Continu Penuh Itu Bisa Dicari Dengan Prinsip Kesamaan Yang Sudah Kita Bahas Di Materi Sebelumnya Dimana Fungsi Kerugian Secara Umum Itu Bisa Dituliskan Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Lihat Ini Dimana BT Dengan VT Itu Adalah Suatu Fungsi Manfaat Dan Fungsi Discount Ini B Itu Fungsi Manfaat V Itu Fungsi Discount Karena Dibresent Value Nilainya Ini adalah B Itu Adalah Premi Kemudian Y Itu Adalah Variable Random Dari Anuitas Continu Kemudian Z Itu Biasanya Merupakan Variable Random Nilai Sekarang Dari Manfaat Kematian Ini Ini Adalah Fungsi Definisi Dari Fungsi Kerugian Untuk Menghitung Preminya Nah Karena Kita Menggunakan Prinsip Kesamaan Maka Seperti Ini Dimana Fungsi Manfaat Dikalikan Dengan Fungsi Discount Dikurangi Dengan Premi Yang Dikalikan Dengan Anuitas Continu Itu Harus Nilainya 0 Maka Ini Maka Premi Itu Secara Umum Ini Fungsi Manfaat Dikalikan Dengan Discount Ini Menghitung Besarnya Manfaat Kematian Sebenarnya Kalau kalian Lihat Lagi Bentuknya Untuk Yang Atas Ini Untuk Mencari Manfaat Kematian Atau Asuransi Jiwa Atau Fungsi Pertanggungan Uang Pertanggungan Yang Sudah Kita Bahas Di PMA 1 Kemarin Nah Untuk Yang Ini Nilai Ekspektasi Dari Y Dimana Y Itu Adalah Anuitas Kontinu Ini Cara Kita Mencari Besarnya Anuitas Jiwa Yang Kontinu Jadi Sebenarnya Umumnya Adalah Premi Itu Asuransi Jiwa Dibagi Dengan Anuitas Nah Dengan Prinsip Ini Maka Untuk Berbagai Jenis Asuransi Jiwa Untuk Rumus Untuk Mencari Preminya Bisa Kalian Lihat Di Tabel Yang Ini Jadi Masing Jenisnya Sebenarnya Hampir Jadi Premi Itu Sama Dengan Asuransi Dibagi Dengan Anuitas Nah Ini Misalkan Umur Hidup Berarti Premi Dari Asuransi Jiwa Umur Hidup Kontinu Maka Asuransi Jiwa Umur Hidup Dibagi Dengan Anuitas Jiwa Umur Hidup Seperti Itu Misalkan Dwi guna Berjangka N Tahun Maka Preminya Itu Bisa Diperoleh Dari Asuransi Dwi guna Berjangka N Tahun Dibagi Dengan Anuitas Ini Berarti Anuitas Jiwa Berjangka N Tahun Karena Dianuitas Itu Tidak Ada Dwi guna Ingat Lagi Bahwa Kalau Dianuitas Itu Tidak Ada Anuitas Dwi guna Tapi Adanya Anuitas Berjangka Jadi Silahkan Pahami Lagi Tentang Materi Asuransi Jiwa Dan Anuitas Jiwa Sebenarnya Hampir Sama Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Premi Berarti Asuransi Dibagi Dengan Anuitas Seperti Ini Sampai Di Apa Ini Asuransi Seumur Hidup Dengan Pembayaran Premi Tertunda N Tahun Maka Itu Berarti Asuransi Ini Adalah Asuransi Berjangka N Tahun Dibagi Dengan Anuitas Berjangka N Tahun Seperti Ini Jadi Silahkan Pahami Rumus Rumusnya Karena Disesuaikan Jadi Nanti Kalau Kalian Ingin Mencari Premi Berarti Disesuaikan Dulu Di Soal Dia Mengikuti Asuransi Apa Jenis Asuransinya Apa Jadi Nanti Tidak Bingung Untuk Menggunakan Rumus Yang Apa Nantinya Ini Jadi Pahami Betul Rumus Yang Digunakan Sesuai Dengan Jenis Asuransi Yang Diketahui Seperti Nah Selanjutnya Subtopik Yang Selanjutnya Adalah Tentang Rumus Hubungan Asuransi Jalan Menghitung Premi Nah Ini Kalau Kalian Ingat Lagi Review Lagi Materi Di Asuransi Ataupun Anuitas Jiwa Kita Memiliki Beberapa Rumus Tentang Hubungan Antara Asuransi Jiwa Dan Anuitas Jiwa Ini Seperti Ini Delta AX Jadi Delta Tingkat Suku Bunga Kontinu Dikalikan Dengan Anuitas Ditambahkan Dengan Asuransi Jiwanya Itu Sama Dengan Satu Ini Masih Ingat Silahkan Diingat Ingat Lagi Nah Nanti Ketika Kita Substitusi Persamaan Empat Persamaan Empat Itu Berarti Ini Oh Ya Premi Asuransi Itu Adalah Asuransi Jiwa Atau Manfaat Kematian Dibagi Dengan Anuitas Kita Substitusi Kepersamaan Ini Nanti Kita Dapatkan Seperti Ini Ini Nanti Akan Diperoleh Rumus Baru Untuk Menghitung Premi Dimana Premi Untuk Asuransi Diwa Umur Hidup Yang Kontinu Penuh Itu Bisa Dicari Dengan Rumus Ini Kalau Diketahui Besar Asuransinya Aja Jadi Biar Kalian Tidak Dua Kali Kerja Misalkan Yang Diketahui Cuma Nilai Asuransinya Saja Maka Kalian Tidak Perlu Menghitung Nilai Anuitasnya Bagaimana Cara Menghitung Besarnya Premi Kalau Yang Diketahui Itu Nilai Asuransinya Saja Ini Pakai Rumus Yang Kedua Belas Silahkan Kalian Perhatikan Jadi Premi Kontinu Penuh Untuk Jenis Asuransi Jiwa Umur Hidup Itu Bisa Diperoleh Dari Delta Atau Tingkat Suku Bunga Kontinu Dikalikan Dengan Asuransi Jiwa Umur Hidup Yang Kontinu Dibagi Dengan Satu Diburangi Besarnya Asuransi Jiwa Ini Rumus Yang Kedua Rumus Yang Kedua Belas Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Jenis Asuransi Yang Lainnya Seperti Di Rumus Yang Ketiga Belas Ini Bisa Diaplikasikan Untuk Asuransi Jiwa Berjangka Jadi Rumus Yang Sama Cuma Jenis Asuransinya Saja Yang Berbeda Silahkan Perhatikan Betul Bentuk Rumus Simbolnya Jadi Silahkan Pahami Betul Karena Di Asuransi Biasanya Yang Memet Di Simbol Simbolnya Di Istilah Istilahnya Jadi Kalian Pahami Betul Simbol Dan Istilah Serta Rumus Yang Digunakan Berarti Ini Adalah Rumus Yang Rumus Untuk Mencari Premi Ketika Diketahui Baik Asuransinya Maupun Anuitas Jiwanya Silahkan Dibelajari Lagi Nah Untuk Memahamkan Kalian Tentang Materi Ini Ini Ada Contoh Yang Kedua Kita Kita akan Membahasnya Bareng-bareng Dimana Di Contoh Yang Kedua Ini Kita Tahu Bahwa Seseorang Ini Berusia 90 tahun Ternyata Dia Mengikuti Asuransi Jiwa Seumur 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 Hidup Kontinu Penuh Dengan Menggunakan Nah Ini Kita Menggunakan Tabel Mortalita Jadi Tabel Mortalita Yang Pernah Saya Jadikan Tugas Untuk Mata Guliah Kemarin Di BMA1 Silahkan Kalian Gunakan Lagi Buka Lagi Untuk Mengerjakan Soal Ini Nah Ini Ternyata Untuk Orang Yang Berusia 90 Tahun Dia Mengikuti Asuransi Jiwa Seumur Hidup Kontinu Penuh Ini Kita Menghitungnya Menggunakan Tabel Mortalita Kita Disuruh Menghitung Besar Dari Seribu Seribu Itu Berarti B Nya Besar Manfaatnya Dikalikan Dengan Premi Kontinu Penuh Untuk Orang Yang Berusia 90 Tahun Dengan Tingkat Bunganya I Tingkat Bunga Diskrit Ini I Itu Tingkat Suku Bunga Diskrit Itu Adalah 6% Kira-kira Seperti Apa Kita Akan Coba Oret Bersama Nah Disini Kita Akan Mencoba Mengerjakan Contoh Yang Kedua Di Contoh Yang Kedua Ini Yang Diketahui Hanya Suku Bunga Diskrit Saja Ini Suku Bunga Diskrit Diketahui Cuma 6% Atau 0,06 Disini Nah Yang Kedua Di Contoh Dua Ini Disebutkan Bahwa Kita Mengacu Nilai-nilai Yang Dibutuhkan Itu Mengacu Di Tabel Mortalitas Jadi Disini Itu Di Contoh Yang Kedua Ini Kan Diketahui Kalau Seseorang Itu Usianya 90 Tahun Nah Yang Ditanyakan Kita Fokus Yang Ditanyakan Ya Nah Ditanyakan Itu Adalah Besarnya Seribu Ini Adalah Nilai Dari Manfaat Kematiannya Atau B Nanti Dikalikan Dengan Premi Kontinu Untuk Asuransi Seumur Hidup Orang Yang Berusia 90 Tahun Itu Berapa Ini Jadi PR-nya Kita Adalah Mencari Besarnya Berapa Besarnya Premi Untuk Asuransi Seumur Hidup Orang Yang Berusia 90 Tahun Ini Sebenarnya Nah Kalau Kita Cek Lagi Ini Kalau Kalian Coba Kita Lihat Tabel Mortalitanya Dulu Nah Ini Saya Punya Tabel Mortalita Disini Itu Kalau Enggak Salah Silahkan Kalian Buka Tabel Mortalita Di Illustratif Live Table Yang I 6% Ini Kalau Kalian Lihat Di kolom Yang ketiga Ini Kan Ada Nilai 1000 AX Jadi Kita Kayaknya Pakai Ini Aja Karena Datanya Atau Ya Datanya Yang Ada Di Tabel Mortalita Yang Bisa Kita Gunakan Yang Di kolom 3 Ini 1000 AX Dimana X Kalau Di contoh Soal Yang kedua Itu 90 Nah Kalau Kita Lihat Disini Nilai Dari 1000 X A 90 Itu Nilainya 793 4636 Jadi Kita Tuliskan Disini Kita Coba Jawab Di Tabel Mortalita Kita Cuma Punya Data 1000 X A 90 Itu Nilainya Kalau Enggak Salah 793 4636 Nah Yang Kita Inginkan Kan Nilai Dari A 90 Jadi Dibagi Aja Nilainya 793 4636 Ini Kita Bagi 1000 Ini Berarti Nilainya 0,79 346 36 Seperti Ini Nah Kalau Kalian Perhatikan Disini Kita Hanya Memiliki Nilai Dari Pecarnya Asuransi Diwanya Kalau Misalkan Seperti Ini Kita Kan Gak Bisa Kalau Kita Mengaplikasikan Rumus Yang Ini Kita Coba Lihat Kalau Kita Pengen Mengaplikasikan Rumus Yang Keempat Yang Ini Kita Punya Tugas Berat Untuk Mencari Nilai Anuitasnya Jadi Lebih Susah Tetapi Kita Bisa Cek Lagi Rumus Apa Rumus Lain Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencari Nilai Preminya Nah Kalau Kalian Perhatikan Disini Kita Bisa Mengaplikasikan Rumus Yang Ke Berapa Ini Yang Kedua Belas Perhatikan Ini Tentang Hubungan Asuransi Dan Anuitas Dalam Menghitung Premi Nah Karena Kalau Kalian Perhatikan Disini Di Rumus Yang Kedua Belas Ini Kita Hanya Bisa Menggunakan Nilai Dari Asuransinya Aja Ini Jadi Kita Pakainya Rumus Yang Kedua Belas Ini Untuk Mencari Premi Itu Berarti Delta Kali Besarnya Asuransi Jiwa Dibagi Dengan Satu Dikurangi Besarnya Asuransi Jiwa Saya Tuliskan Seperti Ini Ini Jadi Patokan Kita Berarti Kita Menggunakan Rumus Ini P A I Berarti Delta A I Dikurangi Dengan Satu Min A I Ini Ini Adalah Patokan Kita Menggunakan Rumus Ini Nah Selanjutnya Dari Tabel Mortalitas Kita Hanya Memiliki Nilai A 90 Kalau Kalian Lihat Lagi A 90 Itu Tidak Ada Bar Berarti A 90 Ini Adalah Nilai Asuransi Diskrit Untuk Orang Yang Berusia 90 Tahun Padahal Yang Kita Mau Itu Adalah Asuransi Yang Kontinu Ya Enggak Nah Oleh Karena Itu Kita Membutuhkan Nilai Delta Kita Berarti Harus Nyari Besarnya Ini Berarti Dari Sini Kita Harus Nyari Besarnya Asuransi Untuk Orang Yang Berusia 90 Tahun Tapi Yang Kontinunya Itu Berapa Itu Ya Ini Nah Kalau Kalian Ingat Lagi Hubungan Antara Asuransi Kontinu Dan Asuransi Diskrit Silahkan Kalian Buka Cetanya Kalau Kalian Lupa Hubungan Antara Asuransi Kontinu Dan Asuransi Diskrit Itu Kan Bisa Dituliskan Seperti Ini Ini Saya Ganti Dimana Hubungan Hubungan Antara Asuransi Kontinu A Yang Kontinu Itu Kan I Per Delta Kali A Yang Diskrit Cori Ini Yang I Berarti Jadi Kalau Kita Nyari A X Yang Kontinu Ini Yang 90 Untuk X 90 Berarti I Per Delta Dikalikan Dengan Nilai Yang Diskrit Nah Nilai Yang Diskrit Ini Kan Kita Sudah Dapatkan Nilai 0,79 34 36 Nah Ini Nah PR-nya Kita I Itu Kan Sudah Diketahui Di Soal I Atau Tingkat Suku Bunga Diskrit Itu Nilai 0,06 Nah Sedangkan Deltanya Ini Perlu Kita Cari Juga Jadi PR-nya Kita Adalah Bagaimana Cara Nyari Dari Besarnya Asuransi Yang Kontinu Untuk Orang Yang Nilai Tingkat Suku Bunga Kontinunya Nah Seperti Apa Kita Coba Ini Saya Hapus Dulu Kita Coba Cari Nah Disini Kita Akan Coba Nyari Ini Saya Tuliskan Lagi Saya Tuliskan Dulu Aja Besar Rumus P Ini AX Itu Kan Sama Dengan Delta AX Dikurangi Dikurangi Dibagi 1 Min AX Gini Nah Tadi kan Kita Punya Bahwa A90 Itu Nilainya 0,79 346 36 Nah Maka A90 Untuk yang Kontinu Berarti kan I per Delta Kali A90 Nah PRnya Kita Kita Nyoba Nyari Deltanya Dulu Nyari Deltanya Dulu Seperti Apa Nah Deltanya Ingat Lagi Delta Itu Adalah Tingkat Suku Bunga Kontinu Ingat Hubungan Antara V Dengan V Ingat Ini Ini Adalah E Min Delta Ini Kan Berarti 1 Per 1 Plus I Ingat Lagi Buka Catatan Lagi Di Materi Di PMA1 Kemudian Nanti Akhirnya Delta Itu Adalah Min Lendari 1 Per 1 Plus I Dimana Nilai I Itu Adalah 0,06 Tinggal Dimasukkan Saja Nanti Kalian Bisa Hitung Dan Dapatkan Nilai Deltanya Itu Adalah 0,05 8 2 6 8 9 Ini Deltanya Silahkan Kalian Oret Oret Sendiri Dengan Memasukkan Nilai I Itu 6 Persen Nah Kalau Sudah Dapatkan Deltanya Kita Tinggal Memasukkannya Kesini Nanti Kita Dapatkan Nilai Dari Besarnya Asuransi Untuk Orang Yang Berusia 90 Tahun Tapi Yang Kontinu Berarti I I Adalah 0,06 Deltanya Adalah 0,05 8 26 89 Dikalikan Dengan Besarnya A 90 Yang Sudah Ada Di Tabel Mortalita Yang Ini Yang Nah Nanti Didapatkan Nilainya Adalah Sekitar 0,8 1 703 Ini nilai Dari Besarnya Asuransi Untuk Orang Yang berusia 90 tahun Tapi yang Kontinu Sudah 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 Disubstitusi Ke Persamaan Yang Utama Di Atas Yang Ini Tinggal D Masukkan Saja Ini Berarti Deltanya Itu 0,05 8 26 9 Dikalikan Dengan A 90 Ya 0,81 7 0 3 Dibagi dengan 1 Dikurangi 0,8 1,7,0,3 Nanti didapatkan Nilai dari Premi Asuransi untuk orang yang berusia 90 tahun Ini saya ganti 90 tahun Untuk yang kontinu itu senilai Berapa ini 0,0 0,2 0,2,0,3,7 Nah tadi yang dipertanyaan itu Itu kan harus dikalikan dengan Besarnya manfaat sebesar seribu Jadi tinggal dikalikan Seribu saja dikali ini Nanti didapatkan Besarnya premi untuk orang yang berusia 90 tahun ketika dia masuk Asuransi jiwa sumur hidup Dengan tabel mortalita Kita menggunakan tabel mortalita untuk Menghitungnya itu berarti 260,2037 Ini penyelesaiannya Gampang ya Jadi perlu diperhatikan dulu Kira-kira yang diketahui apa Kemudian yang ditanyakan apa Nanti Dari yang diketahui Bisa enggak menggunakan rumus Jadi perhatikan betul Rumus apa saja Yang bisa kita gunakan Untuk mencari Preminya Ternyata ada dua rumus ya Nah ternyata kalau misalkan menggunakan rumus yang pertama Kalian mungkin bisa menghitung Tapi lebih ribet Jadi bisa kalian gunakan untuk rumus yang kedua Jadi di analisis Kira-kira dari yang diketahui itu Bisa menggunakan rumus yang mana Yang lebih memudahkan kalian Gitu ya Nah ini pembahasan di contoh yang kedua Kita lanjut ke materi berikutnya Gitu ya Sudah paham ya Untuk pembahasan contoh soal yang kedua Pertama seperti di contoh soal yang pertama Saya juga sudah menuliskan pembahasannya Atau penyelesaiannya Di slide yang saya kirimkan di e-learning kalian Silahkan kalian baca lagi Pahami lagi Itu ya Dan jangan lupa Buka tabel mortalitasnya Untuk mengerjakan contoh yang kedua Untuk melihat nilai-nilai yang diketahui Nah selanjutnya Ini ada 3 soal latihan Silahkan Kalian coba kerjakan Sebagai tugas Kesemuanya adalah kalian Disuruh menghitung nilai premi Otomatis premi Kontinu penuhnya Ini ada 3 soal Silahkan kalian coba kerjakan Dan tulis sebagai tugas Dikumpulkan maksimal minggu depan Seperti biasa Pengumpulannya e-learning Nanti saya bikinkan Folder di tugas ya Nanti silahkan kalian Masukkan di folder tersebut Nah untuk Minggu selanjutnya Nanti kita bahas Soal yang sekiranya Kalian Tidak bisa mengerjakan Atau kalau enggak Nanti kita adakan Pembahasan bersama Untuk soal latihan Yang ini Yang tiganya Tapi kalau misalkan nanti Di tengah Tengah perjalanan Perjalanan Kalian mengerjakan Terus ada yang bingung Silahkan kalian Langsung tanya saja ke saya Jabri Atau Di grup whatsapp Seperti biasa Itu saja ya Ini silahkan Baca lagi materinya Jadi di pertemuan kali ini Kita membahas tentang Bagaimana cara Menghitung premi Kontinu penuh Dari berbagai jenis Asuransi Yang sudah kita pelajari Di matak leh sebelumnya Silahkan pahami betul Bagaimana Cara Mencarinya Bagaimana simbolnya Apakah setiap Jenis asuransi Sama atau berbeda Silahkan pahami betul Kalau misalkan ada pertanyaan Ada Hal yang belum Dipahami Silahkan tanya Langsung ke saya Itu saja ya Untuk Pembahasan Materi Di pertemuan kali ini Saya cukupkan Semoga materi Yang saya sampaikan Ke kalian Bermanfaat Untuk kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati